Pemerintah Tiongkok menerima banyak permintaan dari berbagai negara yang warganya berada di Wuhan untuk mengizinkan proses evakuasi. Jepang menjadi negara pertama yang sukses melakukan evakuasi warga dari Wuhan. Jepang mengirimkan tiga pesawat ke Wuhan untuk mengangkut 565 orang. Pada hari Jumat, seluruh warga sudah mendarat di Jepang. Jepang adalah negara pertama yang melakukan evakuasi terhadap warga dari Wuhan. Amerika Serikat sudah membawa pulang hampir 200 warganya dari Wuhan pada hari Rabu. Mayoritas adalah diplomat dan para anggota keluarga mereka. Washington pun tengah berkomunikasi dengan Beijing untuk mengirimkan pesawat berikutnya. Korea Selatan mengirim pesawat pertama evakuasi untuk 300 warganya di Wuhan. Seluruhnya sudah mendarat di Bandara Internasional Gimpo pada Jumat pagi. Pemerintah Korea Selatan mengirimkan pesawat kedua pada malam harinya dan dijadwalkan membawa sekitar 350 orang kembali ke Korea Selatan pada Sabtu pagi. Jerman telah mengirimkan pesawat ke Wuhan untuk mengevakuasi lebih dari 100 warganya. Pesawat dijadwalkan kembali ke Jerman pada Sabtu pagi waktu setempat. Inggris mengirim sebuah pesawat yang membawa 83 orang Inggris dari Wuhan. Otoritas Kesehatan Inggris langsung memerintahkan agar mereka dikarantina selama 14 hari. Sebuah pesawat pertama yang membawa pulang 180 warga Perancis dari Wuhan mendarat di Pangkalan Militer Istres di Perancis Selatan pada hari Jumat. Penumpang dipindahkan dengan bus ke Resort Liburan, sekitar 30 km dari Marseille, untuk dikarantina selama 14 hari. Dua di antara warga Perancis yang pulang itu positif terinfeksi virus corona.